adalah menggadaikan objek transaksi menggadaikan objek transaksi dalam akad jual-beli kredit sehingga ketika pembayaran belum lunas barang belum diserahkan kepada pembeli gambarnya seperti ini saya tertarik untuk membeli sebuah HP di counter kemudian saya tanya harganya berapa harganya Rp 5.000.000 tapi saya tidak punya uang Rp 5.000.000 akhirnya saya menawarkan kepada pihak counter bagaimana kalau saya cicil pihak counter setuju tidak apa-apa dicicil maksimal selama 2 bulan namun dengan ketentuan dengan ketentuan selama masa cicilan HP tidak diserahkan ke saya setelah cicilan lunas baru kemudian HP diserahkan ke saya apa yang terjadi di sana yang terjadi adalah pertama saya membeli HP itu secara kredit yang kedua yang kedua barang tidak diserahkan kepada saya sebagai konsumen sampai cicilan selesai inilah yang dimaksud menjadikan objek transaksi sebagai barang gadai dan untuk gadai sendiri ulamak sepakat hukumnya diperbolehkan dan bahkan ini bagian dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman fa'illam tajidu katiban farihanun makbudoh kalau kamu tidak menjumpai orang yang tukang catat dalam transaksi utang-biutang farihanun makbudoh maka boleh digantikan dengan barang gadai yang diserah terimakan kepada atau yang diserahkan kepada pihak pemberi utang disambing itu Nabi SAW juga pernah menggadaikan baju besi beliau karena beliau membeli makanan membeli gantum namun beliau tidak memiliki uang untuk membayarnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Riwayat Bukhari selanjutnya yang menjadi masalah adalah bolehkah objek transaksi dijadikan sebagai barang gadai sehingga ketika orang membeli barang A secara kredit bolehkah barang A ini dijadikan sebagai objek gadai ada dua pendapat di sana dan dua pendapat itu saya cantumkan di halaman 166 pendapat yang pertama syarat ini hukumnya terlarang dimana objek transaksi dijadikan sebagai barang gadai kenapa terlarang karena menurut pendapat yang pertama ini bertentangan dengan konsekuensi akad karena tidak terjadi perpindahan hak milik dengan sempurna penjual masih menahan barang itu sebagai barang gadai ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i berarti disini Imam Syafi'i punya dua qawul ini pendapat salah satu pendapat Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal Ibn Hajar Al-Haytami salah satu ulama Syafi'i mengatakan dalam fatwanya tidak boleh jual-beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli yang diperjual-belikan baik dia mensyaratkan agar digadaikan kepada penjual setelah diterima atau sebelum diterima setelah diterima berarti saya serahkan dulu HP itu atau counter menyerahkan dulu HP itu ke saya kemudian setelah itu pihak counter meminta HP itu untuk dijadikan sebagai barang gadai atau sebelum diserahkan berarti ketika transaksi dilakukan HP masih berada di counter dan saya belum pernah menerima dan HP ini dijadikan sebagai objek gadai tayyip ini pendapat yang pertama kemudian pendapat yang kedua di alaman 168 diperbolehkan menjadikan objek transaksi kredit sebagai barang gadai dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah Imam Malik pendapat Imam Syafi'i dalam salah satu Qawul Beliau dan pendapat yang sahih dari Imam Ahmad dan pendapat ini dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Ibn Qayyim demikian pula Ibn Taymin dengan kata lain bahasanya pendapat yang kedua ini adalah pendapat jumhur ulama Ibn Qayyim mengatakan demikian pula dibolehkan barang yang telah dijual secara kredit penjual mensyaratkan ke pembeli untuk menggadehkan barang tersebut hingga lunas pembayarannya dan tidak ada larangan sama sekali Tayyip dan insyaallah pendapat ini yang lebih mendekati karena dulu sudah kita pelajari bahwa bagian dari syarat yang batil adalah ketika syarat itu bertentangan dengan konsekuensi akad sedangkan menggadaikan objek transaksi ini tidak bertentangan dengan konsekuensi akad sehingga barang itu tetap jadi milik pembeli hanya belum diterima oleh pembeli karena dijadikan sebagai barang gadeh dijadikan sebagai barang jaminan sebagaimana dalam kasus yang lain ketika ada orang yang menjual rumah kepada orang lain menjual rumah kepada si A lalu diasyaratkan kepada si A Anda tidak boleh menjual rumah ini kepada orang lain tidak boleh menyewakan kepada orang lain karena saya ingin bertentangan dengan kamu wahai si A dan ini diperbolehkan meskipun dalam hal ini nampaknya mengurangi sebagian hak si A tapi parulang mengatakan barang itu tetap jadi milik si A sehingga akad dan transaksi tetap terjadi sesama sempurna hanya saja pihak penjual mensyaratkan sebagian haknya itu agar direlakan yaitu jangan sampai dijual ke orang lain dengan alasan dia ingin bertentangga dengan pembelinya Wallahualam nah kasus ini sering kita jumpai dalam beberapa transaksi untuk kelas besar seperti properti dalam transaksi properti orang melakukan jual-beli rumah dan serah terima itu ditunda sampai pihak konsumen melunasi pembayarannya sehingga developer tidak akan menyerahkan kunci tidak akan menyerahkan sertifikat sampai lunas pembayarannya misalnya cash tempo selama 1 tahun atau selama 2 tahun nanti dicicil sambil bangun dicicil tidak akan diserahkan sertifikat dan berikut kuncinya sampai lunas pembayaran dan ini diperpulihkan menurut pendapat jumhur ulama meskipun ada sebagian yang menganggap ini terlarang dan ini pendapat beberapa pengembang atau developer terutama yang ikut forumnya hisbut tahrir karena HTI punya forum tersendiri untuk masalah properti kemudian mereka punya pandangan bahwa dalam transaksi jual-beli objek tidak boleh dijadikan sebagai barang gadai dan ketika saya membimbing APSI asosiasi properti syariah Indonesia terjadi gesekan dalam masalah ini dengan beberapa aktivis properti yang tergabung di hisbut tahrir karena ada perbedaan dalam masalah bolehkah sertifikat itu ditahan sementara akad sudah dilakukan dan tadi kita sudah sampaikan ada dua pendapat dalam masalah ini dan pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya diperbolehkan kemudian pembahasan berikutnya tentang haruskah barang gadai itu diserahkan haruskah barang gadai ini diserahkan sebelum kita melakukan terjeh terhadap perbedaan di atas kita akan mencari kesimpulan apakah pemilik barang boleh memanfaatkan barang yang digadaikan contoh petani utang ke saya senilai 10 juta lalu dia menggadaikan sawahnya dia gadaikan sawahnya kemudian setelah diserahkan sertifikat sawah itu maka sah sebagai transaksi gadai lalu petani ini minta izin karena saya tidak punya pendapatan tidak punya sumber penghasilan selain mengelola sawah saya minta izin agar sawah itu saya kelola nah bolehkah pemilik barang gadai yaitu si petani tadi mengelola sawah tersebut sehingga dia memanfaatkan barang gadai yang sudah diserahkan ke saya atau contoh yang lain si A utang ke saya senilai 5 juta dan dia menggadaikan sebuah motor motor itu ditaruh di tempat saya bolehkah si A minta izin menggunakan motor itu untuk kepentingan pribadinya sebagai ilustrasi disini saya sebutkan ketika si A menggadaikan rumahnya kepada si B posisi si B sebagai atau posisi si A sebagai rohin orang yang menyerahkan barang gadai sementara si B disebut murtahin orang yang menerima barang gadai untuk disebut transaksi gadai yang sah apakah disyaratkan rumah yang digadaikan si A harus diserahkan kepada si B dan apakah si A dibenarkan jika si A tetap menempati rumah itu Allah Ta'ala berfirman yang ini merupakan ayat yang berbicara tentang masalah gadai kalau kamu dalam kondisi safar kemudian kamu melakukan muamalah yang tidak tunai yaitu utang-piutang sedangkan kamu tidak memperoleh orang yang bisa nulis yang menjadi notaris untuk akad utang-piutang dan ini ayat berbicara tentang profesi notaris yang sebelumnya juga Allah sebutkan di ayat 282 di surat Al-Baqarah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran kamu tidak menjumpai tukang tulis dan tukang tulis di masa silam susah fasilitas untuk nulis jarang yang bisa nulis jarang sehingga tukang tulis akad itu susah untuk bisa didapatkan walam tajiduka tiban dan kalian tidak menjumpai tukang catat farihan makbudoh maka ada barang gadai hendaknya ada barang gadai yang diserahkan dalam ayat ini Allah menyebut barang gadai dengan kata sifat yaitu rihan makbudoh barang gadai yang diserahkan artinya dohir ayat makna tekstual ayat menunjukkan bahwa barang gadai itu telah diserahkan kepada murtahin namun para ulama menyatakan ini bukan syarat karena itu rohin berhak untuk memanfaatkan barang yang dia gadai dan inilah pendapat yang benar dan ini pendapat imam syafi'i dan imnu hazm al-hafidh menukil keterangan imam syafi'i terkait hadis masalah gadai al-hafidh mengatakan siapa yang menggadehkan hewan perah atau hewan tunggangan dia tidak dihalangi untuk memerah susunya atau menaiki punggung tunggangannya tayyip sehingga kalau dulu yang digadehkan adalah binatang menggadehin onta atau kambing perah kemudian kambing perah kalau tidak diperah maka nanti ambingnya bisa terlalu besar bolehkah pemilik kambing ini memerahnya padahal itu ada di tangan pihak yang menerima barang gadai yang memberikan utang di fathulbari dinyatakan hukumnya diperbolehkan sehingga kita juga bisa kiasikan untuk beberapa kasus yang lain seperti tadi ya bolehkah petani garap sawah ini jawabannya boleh dan itu semuanya kembali kepada kerelaan murtahin kerelaan orang yang memegang barang gadai sehingga kalau saya sebagai pemegang barang gadai dan saya merelakan silahkan pak digarap saja hukumnya boleh tapi kalau saya tidak merelakan hukumnya tidak diperbolehkan dan ini dulu dibahas dalam masalah keterikatan akat dilihat dari ikatannya maka akat dibagi menjadi tiga ada akat lazim kedua belah pihak jaiz kedua belah pihak yang ketiga adalah lazim di satu pihak jaiz di pihak yang lain anda utang ke saya lima juta anda menggadekan motor kemudian motor itu saya pegang saya bawa maka lazim bagi anda jaiz bagi saya barang gadai ini lazim bagi anda jaiz bagi saya lazim bagi anda dalam arti anda terikat tidak bisa membatalkan gadai ini secara sepihak sehingga sehingga tidak bisa kemudian anda bebas untuk memanfaatkan motor itu atau menarik motor itu tidak bisa tapi jaiz bagi saya saya punya kebebasan mau mengizinkan silahkan tidak mengizinkan juga boleh karena dalam hal ini barang itu ada dalam kekuasaan saya sebagai pihak yang memberikan utang wallah ta'ala alam selanjutnya kita akan bahas tentang hadiah untuk konsumen yang berprestasi ada satu kasus yang disini saya singgung dan kasus ini real dialami oleh salah seorang pedagang yang dulu menjadi peserta KPMI Entrepreneur School atau sekolah KPMI yang diselenggarakan oleh KPMI Pusat di Jakarta perusahaan kami hendak membeli keju 8 karton per bulan dari toko X dengan harga 850 ribu per karton kami melakukan kesepakatan untuk membeli selama 36 bulan berarti selama 3 tahun kemudian pihak toko memberikan reward di awal periode di awal periode kontrak dalam bentuk motor senilai 36 juta bagaimana status reward ini dan rewardnya dalam bentuk motor dulu waktu pertanyaan ini disampaikan saya tidak bisa memberikan jawaban lalu saya bawa pulang dan kurang lebih selama 3 hari saya mencari-cari keterangan tentang itu walhamdulillah jadilah sebuah artikel yang kita publish di web pengusahamuslim.com dan juga saya cantumkan di buku ini tayyip disini kesimpulannya adalah pertama bahwa ulama berbeda pendapat dalam memberikan pendekatan untuk kasus seperti tadi produsen atau supplier memberikan janji reward kepada calon konsumennya jika kamu mampu untuk belanja sekian maka nanti kamu saya kasih umroh gratis saya kasih motor saya kasih ini saya kasih ini bolehkah reward semacam ini diterima dan akat seperti ini dilakukan apakah diperbolehkan ulama berbeda pendapat dalam melakukan pendekatan ada beberapa takyev vike takyev vike adalah pendekatan vike untuk memahami kasus ada beberapa takyev vike dalam masalah ini pendekatan pertama bahwa hadiah ini statusnya adalah janji hibah sementara uang yang dibayarkan adalah uang sebagai ganti untuk nilai barang yaitu keju yang dibeli tadi dan bukan hadiah karena hadiah ini sama sekali tidak mempengaruhi harga tujuan utamanya adalah memotivasi pembeli untuk memenuhi target beli tayyip kemudian saya cantumkan keterangan imnu kudama kita bacakan terjemahannya saja tidak sah menggantungkan hibah dengan syarat tertentu karena hibah sifatnya memberi kepada seseorang selama dia masih hidup karena itu tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu seperti disyaratkan jual beli jika digantungkan dengan syarat tertentu seperti yang disabdakan nabi seselem jika hadiah kami dikembalikan dari najashi nanti jadi milikmu sehingga statusnya sebagai janji kata imnu kudama bahwa menggantungkan hibah itu ada dua pertama digantung dengan akad tertentu saya akan ngasih hibah kepada kamu namun dengan ketentuan kamu harus beli kamu harus beli maka kata beliau la yaseho hukumnya tidak sah yang kedua menggantungkan hibah namun dengan kejadian tertentu ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh nabi sallallahu sallam beliau ngasih hadiah kepada raja najashi dan tentu saja proses kirimnya membutuhkan waktu yang panjang dari madinah menuju etiopia dan prediksi nabi sallallahu sallam beliau setelah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa raja najashi meninggal dunia prediksi nabi kayaknya barangnya belum sampai setelah beliau mendapatkan wahyu keterangan dari Allah informasi dari Allah bahwa raja najashi meninggal beliau memprediksi kayaknya barangnya belum sampai karena itulah beliau mengatakan kalau hadiah itu dikembalikan kepada kami karena raja najashi sudah meninggal dunia maka nanti hadiah ini milik kamu dan itu beliau sampaikan kepada salah satu istrinya seingat saya yang mendapatkan penyampaian ini adalah umu salamah beliau menghadiahkan sesuatu kepada raja najashi nanti kalau hadiah itu dikembalikan maka hadiah itu milik kamu wahai umu salamah dan ini saya sebutkan di halaman 175 ketika beliau menikahi umu salamah nabi sallamah mengatakan inni kat ahdaitu ilan najashi khulatan wa awaki min miskin wala aran najashi illa qadmata wala ara illa hadiyati mardudah alaya fa in ruddat alaya fahiyalaki saya telah mengirim hadiah kepada raja najashi pakaian dan beberapa ukiyah misik sementara najashi telah meninggal menurutku hadiahku itu akan dikembalikan kepadaku jika dia dikembalikan kepadaku maka itu milik kamu tayyip dan ternyata seperti yang beliau sabdakan hadiah itu dikembalikan kepada beliau lalu semua istrinya diberi misik satu ukiyah dan sisanya diberikan kepada umu salamah berikut pakaiannya imnu kuda memahami bahwa pernyataan nabi sallallahu alaihi wassalam kepada umu salamah sebelum hadiah itu sampai statusnya adalah janji hibah dan bukan hibah statusnya sebagai janji hibah dan bukan hibah dan itu berbeda ya lalu beliau mengkiaskan untuk semua hibah yang menggantung statusnya bukan hibah tapi janji hibah nah kalau dijadikan sebagai hibah tidak sah tapi kalau dijadikan sebagai janji hibah janji itu boleh-boleh saja karena tidak mengikat termasuk tadi orang yang menyatakan beli motor saya sekian nanti saya kasih motor jika itu dilakukan dia beli motor hadiahnya tidak mengikat hibahnya tidak mengikat dalam arti nanti boleh dikasih boleh tidak dikasih dan ini adalah janji hibah dan bukan hibah baik bisa dipahami ya coba kita ulang saya tuliskan disini dulu kita punya satu kaedah bahwa janji itu bukan akat saya tulis disini janji bukan akat ini prinsip terus apa sih bedanya antara janji dan akat sehingga dinyatakan janji itu bukan akat kalau janji itu mengikat sepihak sepihak si berjanji akan memberikan sesuatu kepada istrinya maka itu mengikat sepihak yaitu pihak yang berjanji sedangkan akat berarti kita bisa memahami dia mengikat kedua pihak sehingga kalau si A sudah melakukan akat maka A maupun B yang menjadi pasangan akatnya sama-sama terikat kalau saya melakukan akat hibah dan akat hibah itu sah dengan hibah itu sudah diserah terimakan lalu saya serahkan hibah itu pemberian itu kepada si B begitu sudah saya serahkan maka sudah mengikat tidak bisa saya tarik lagi tapi kalau saya baru sebatas ngomong nanti kamu akan saya kasih sekian maka ini belum sah sebagai hibah sehingga kalau nantinya batal kalau nantinya batal saya tidak diwajibkan untuk memberikan sesuatu karena janji itu tidak mengikat ke dua belah pihak dalam arti begini pihak B yang saya kasih omongan tadi dia tidak berat nuntut saya untuk memberikan sesuatu nah kata Ibnu Kudama kalau ada pernyataan pernyataannya tadi baru pernyataan pernyataan beli beli motor saya misalnya nanti kamu saya kasih helm misalnya begini berarti disini ada janji hibah saya kasih helm ini janji hibah belum hibah dan janji hibah itu digantungkan dengan akad jual beli motor kata Ibnu Kudama janji hibah ini tidak sah sebagai hibah karena tidak sah sebagai hibah berarti dia tidak mengikat karena tidak sah sebagai hibah maka dia tidak mengikat sehingga kalau terjadi jual beli A beli motor B beli motor apakah B wajib ngasih helm kepada si A jawabannya tidak wajib sehingga di posisi ini B boleh saja ngasih boleh tidak ngasih karena saya kasih helm ini tidak disebut sebagai hibah dan tidak sah sebagai hibah sebagaimana yang tadi beli katakan tidak boleh menggantungkan antara janji hibah dengan akad tertentu berarti tidak sah sebagai hibah namun boleh saja ketika akad sudah dilakukan B ngasih helm boleh itu dalam arti tidak diwajibkan untuk ngasih bisa dipahami insyaAllah walhamdulillah baik coba kita lanjutkan konsekuensi dari pendekatan ini pertama hadiah semacam ini diperbolehkan karena hukum asal muamala adalah halal boleh tapi tidak mengikat kedua pemberi hadiah tidak boleh menarik kembali hadiah itu setelah diberikan ke konsumennya meskipun akad transaksinya dibatalkan karena ada larangan menarik kembali pemberian sehingga misalnya si B tadi beli motor kemudian helm atau si A beli motor kemudian helm diserahkan oleh si B kepada si A sebagai hadiahnya lalu dalam perjalanannya ternyata motor itu ada cacat berarti konsumen punya hak apa khiar aib dikembalikanlah motor itu kepada si B sudah dan B mengakui ini cacat ada sebelum transaksi kamu punya hak khiar aib ini wangmu saya kembalikan sini motornya nah helm tadi kan sudah dikasihkan bolehkah helm itu ditarik oleh si B jawabannya tidak boleh kenapa helm ini akat yang kedua bentuknya akat yang kedua yang diserahkan oleh B kepada si A dan ketika sudah diserahkan terpisah dari transaksi jual belinya maka helm tidak boleh ditarik kembali oleh si B kemudian yang ketiga boleh tidak memberikan jenis hadiah ini ke konsumen karena jahalah ketidakjelasan untuk transaksi tabarok hukumnya diperbolehkan karena jahalah ketidakjelasan untuk transaksi tabarok hukumnya diperbolehkan transaksi tabarok itu transaksi sosial kamu nanti saya kasih hadiah hadiah apa rahasia boleh tidak seperti itu boleh kenapa itu tidak jelas tidak jelas untuk transaksi sosial hukumnya boleh anda yang punya buku halaman 176 176 paragraf yang kedua ketiga boleh tidak memberitahukan jenis hadiah ini ke konsumen karena jahalah atau ketidakjelasan untuk transaksi tabarok dalam kurung transaksi sosial kasih tambahan dibolehkan ini kurang kalimatnya jahalah dalam transaksi tabarok dibolehkan tadi contohnya saya kasih hadiah hadiahnya apa rahasia ini tidak jelas tidak jelas dalam transaksi sosial hukumnya boleh yang keempat janji hadiah mungkin saja digagalkan menurut pendapat jumhur ulama janji hadiah mungkin saja digagalkan menurut pendapat jumhur ulama sehingga tadi kamu nanti kalau beli motor saya kasih helm setelah beli motor ternyata helmnya tidak dikasih menurut jumhur ulama saya sebagai pembeli tidak berhak untuk nuntut karena belum ada ikatan sama sekali belum ada ikatan sama sekali kecuali kalau hadiah itu sudah diserahkan ke saya berarti sudah sah sebagai hadiah sebagai hibah nah selanjutnya yang memberi tidak boleh untuk narik kembali tayin kemudian disini saya sebutkan khilaf ulama tentang menempati janji hadiah atau janji kepada orang lain dan coba kita bahas ya mengenai hukum menempati janji ada tiga pendapat pertama memenuhi janji hukumnya wajib secara mutlak ini merupakan pendapat Muhammad bin Hasan muridnya Abu Hanifah salah satu pendapat dalam Madhab Hambali dan pendapat yang dinilai lebih kuat lebih kuat oleh Sheikhul Islam Ibn Taymiyah kemudian yang kedua memenuhi janji hukumnya tidak wajib tapi anjuran ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiah Syafi'iyah Hambali dan juga pendapat Ibn Hazm yang ketiga wajib memenuhi janji yang bersyarat dan tidak wajib untuk janji yang tidak bersyarat ini merupakan pendapat Malikiyyah kemudian ada hadis yang menyatakan suatu hari ibuku pernah dari Abdullah bin Amir suatu hari ibuku pernah memanggilku ketika itu Rasulullah s.a.w. sedang duduk di rumahku ibu memanggilku wahai anakku kesini saya kasih lalu Nabi s.a.w. bertanya kepada beliau betul kamu mau ngasih sesuatu ke dia kemudian ibunya menyatakan saya mau memberikan sebenci kurma jawab ibuku kemudian Nabi s.a.w. bersabda jika kamu tidak memberikan apapun kepadanya maka tercatat satu dosa kedustaan untukmu namun ulama berbeda pendapat mengenai status kesohihan hadis ini hadis ini adalah dalil janji hibah yang tidak jadi diserahkan termasuk kedustaan menurut pendapat yang pertama yang menyatakan bahasanya janji itu hukumnya wajib tayib namun ada juga yang mengatakan bahwa janji hibah hukumnya tidak wajib tapi anjuran dan tadi pendapat jumhur dalilnya apa sih pendapat jumhur ini dalilnya adalah praktek yang pernah dilakukan oleh beberapa sahabat diantaranya Abu Bakar Asintiq Radilan Abu Bakar pernah mau memberi sesuatu kepada Aisyah dan barangnya itu tidak ada di Madinah tapi ada di daerah Aliyah ada di daerah Aliyah akhirnya sampai Abu Bakar menjelang wafatnya barang itu belum diserahkan kepada Aisyah lalu Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah menjelang wafatnya Ya Abu Naya inni nahaltuki juzadha ausukin fi Aliyah wahai putriku saya dulu pernah mau memberikan kepadamu sekian wasak harta yang ada di kota Aliyah kemudian Abu Bakar mengatakan andekan dulu walau kunti kobittihi andekan dulu kamu menerimanya kanat lagi maka hadiah itu harta itu menjadi milik kamu namun sekarang karena harta itu belum kamu terima fahuwa malun warithun fakta simu ala kitab illah harta itu adalah statusnya harta warisan karena itu silahkan dibagi sesuai dengan aturan Allah sehingga sampai Abu Bakar meninggal hadiah yang mau diserahkan kepada Aisyah itu tidak dikasih dan kemudian dibatalkan oleh Abu Bakar maka ini jadi dalil berarti membatalkan hibah yang dulu pernah dinyatakan atau membatalkan hadiah yang dulu pernah dinyatakan hukumnya diperbolehkan Wallahu ta'ala tayyib kemudian ada pendekatan yang kedua dan juga pendekatan yang ketiga dan insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya karena waktunya terbatas mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan bagi kita atas ilmu yang kita pelajari selanjutnya selanjutnya kami persilahkan kepada para jamaah yang mau bergabung anda bisa menyampaikan melalui lain telpon sebagaimana yang tertera kita angkat penelpon yang pertama silahkan dengan siapa di mana halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah silahkan saya umu ibrahim dari surabaya yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama saya ini kan menjual makanan seperti snack-snack kecil seperti itu ya ustad apakah boleh saya gunakan akad isti'na untuk dagangan saya saya menjual seperti makanan kue kering dan siomai dan serta snack lainnya anda produsen atau bukan saya produsen saya yang membuat membuat makanan tersebut lalu yang kedua saya ingin bertanya dulu itu saya dan teman-teman pernah memberikan hadiah kepada teman kami yang menikah yaitu hadiahnya emas batangan jadi kami itu jumlahnya 10 orang ustad dan kami menunjuk satu orang di antara kami untuk membeli emasnya secara langsung dan tunai di toko nah jadi masalah adalah kami itu mentransfer uang uang emas tersebut yang sudah dibagi 10 jadi patungan seperti itu lalu di antara kami ada 2 orang yang membayar tunai bukan ditransfer sebelum barang tersebut dibeli jadi 2 orang tadi membayarnya pada saat emas telah dibeli dibayarnya pada hari saat bertemu di acara pernikahan tersebut dan yang terakhir saya ingin tanya apakah menggunakan jasa ojek online atau kurik barang dengan praktik jika ada konsumen yang membeli produk kita lalu konsumen tersebut istilahnya menggunakan dana talang yang dilakukan oleh ojek online atau kurik tersebut jadi ojek tersebut membayarkan dulu ke kita sebagai penjual nanti si konsumennya bayar produk dan okir itu langsung ke ojek online atau kuriknya baik cukup ibu cukup ustad terima kasih baik untuk yang pertama bolehkah anda menggunakan akad istisna dalam kasus seperti yang anda sampaikan jika anda produsen hukumnya boleh karena diantara syarat akad istisna adalah hanya berlaku untuk produsen tapi kalau anda bukan produsen dalam arti kue itu anda beli dari orang lain kemudian anda jual lagi maka tidak bisa dilakukan akad istisna kemudian yang kedua mengenai skema jual-beli emas yang tadi anda sampaikan inti yang dimaksud yang dimaksud dari tunai dalam transaksi emas adalah ada uang ada emas di satu waktu yang bersamaan sehingga kalau misalnya 10 orang tadi mengumpulkan dana lalu ditransfer ke salah satu salah satu anggota ditransfer ke salah satu anggota kemudian anggota ini salah satu anggota ini membawa uangnya ke toko emas lalu beli emas batangan uang diserahkan dapat emas hukumnya diperbolehkan berarti ini dilakukan secara tunai maka status orang yang menerima pembayaran tadi menerima transferan tadi adalah sebagai wakil bagi teman-temannya yang jumlahnya 9 dia menerima pembayaran dari ABC tapi status dia sebagai wakil bukan penjual emas setelah uang terkumpul kemudian beliau yang datang ke toko emas kemudian beli emas secara tunai insyaallah tidak masalah yang ketiga tentang masalah gofood apakah ini boleh atau tidak para asatidah beda pendapat sebagian membolehkan dan sebagian melarang dan alasan bahasanya gofood itu dilarang adalah karena menggabungkan antara akat utang dengan jual beli dan ini pendapat beberapa guru saya seperti al-ustad arifin badri al-ustad irwandi dan beberapa asatidah yang lainnya dengan tetap menghormati pendapat mereka menurut pribadi yang lebih mendekati adalah diperbolehkan ini pendapat pribadi saya dengan pertimbangan bahwa tidak halal utang digabung dengan jual beli adalah ketika salah satu diantara utang maupun jual beli itu dijadikan sebagai syarat sehingga disitu ada ketentuan saya mau mengutangi kamu dengan syarat kamu beli barang saya atau sebaliknya saya mau membeli barang ini dengan syarat kamu utangi saya yang seperti ini dilarang karena itulah yang dimaksud menggabungkan antara utang dengan jual beli sebagaimana yang dicantumkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin tapi kalau tidak dijadikan sebagai syarat sehingga ada banyak pilihan tidak harus utang misalnya go food tapi pembayarannya pakai go pay itu bisa dilakukan maka ketika pembayarannya pakai go pay berarti posisi konsumen tidak perlu utang karena dia misalnya mengalihkan saldo go pay dulu ke driver driver menerima senilai saldo saldo go pay senilai biaya makanan dan biaya ongkir berarti tidak ada akad utang piutang yang itu menunjukkan bahwa utangnya itu bukan sesuatu yang diinginkan pertama dalam transaksi go food sehingga dalam hal ini Wallahu ta'ala'alam karena utang ini bukan tujuan utama dalam akad dan disana tidak ada persyaratan harus ngutang maka menurut saya pribadi insyaallah tidak masalah Wallahu'alam kita coba angkat pertanyaan melalui WA baik dari pemirsa NB Official saya suscipto dari Lampung Selatan ustad saya pekerja bangunan di kampung biasanya dikasih makanan dan kopi serta teh nah kemarin saya nemu uang 5 ribu di dalam kemasan teh dan pemilik bangunan tidak tahu bagaimana hukum uang tersebut jika saya ambil baik anda menemukan uang 5 ribu di kemasan teh ya pada asalnya uang itu adalah milik pemilik teh dan anda hanya dikasih teh dalam bentuk yang apa yang bisa anda minum karena itu kembalikan uang itu kepada pemiliknya kecuali kalau pemiliknya merelakan anda cuma bisa bilang pak kemarin saya nemu uang 5 ribu kalau pemiliknya merelakan silahkan anda bawa wallahualam putus ya baik kita angkat penilpon berikutnya silahkan silahkan iya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah ustad mau tanya apabila kita mau beli hewan kurban tetapi hewan kurban itu masih di tempat penjual dan akan diserah terimakan beberapa hari sebelum hari hal untuk kurban dan tetapi kita harus membayar terlebih dahulu sejumlah uang kepada penjual hewan kurban itu hukumnya seperti apa ustad hewannya sudah ada atau belum hewannya sudah ada tapi masih di kandang penjual baik karena kita tidak ada yang mengurus dan kita tidak ada tempat untuk menampung hewan kurban makanya hewan tetap masih disana baru beberapa hari sebelum hari hari raya itu baru kita telpon untuk dikirim dari kasus yang anda sampaikan berarti posisinya adalah melakukan jual-beli tapi menunda serah terima barang dan sah-sah saja itu hukumnya diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh nabi s.a.w. dengan jabir beliau jual-beli onta di perjalanan anda yang mengikuti dari awal mungkin sudah pernah mendengar khatis jabir ini nabi s.a.w. dengan jabir jual-beli onta di perjalanan serah terimanya dilakukan di madina ketika pulang sehingga boleh dipisahkan antara akat dengan serah terima karena itu dalam kejadian jual-beli hewan kurban hewannya ada di penjualnya di kandang penjualnya kemudian anda sudah beli sudah bayar lalu hewan itu nanti akan diserahkan sekian atau hamina sekian ketika idulandah hukumnya diperbolehkan baik cuman ulama beda pendapat mengenai apakah hewan ini sudah ditakyin atau belum ditakyin itu begini kalau anda sudah membeli hewan dan sudah dinyatakan hewan ini yang nanti akan anda dapatkan dan akan anda sembelih berarti anda sudah mentakyin hewan itu nah kalau hewan sudah ditakyin maka jika terjadi resiko terhadap binatang tidak perlu diganti misalnya saya membeli seekor kambing kemudian sudah saya bayar dan pemiliknya sudah memberitahu kambing ini saya kasih tanda misalnya dikasih kalung kambing ini nanti milik bapak dan ini yang bapak beli untuk kurban baik saya setuju saya lihat kambingnya baik kita sudah sama-sama tahu ini nanti kambing akan dipakai untuk kurban berarti kambing ini sudah ditakyin ternyata ketika proses kirim kambing itu pincang karena kecelakaan makanya saya tidak perlu ganti karena sudah saya takyin tapi kalau belum ditakyin belum ditakyin lalu cacat maka harus diganti dengan hewan yang lain nah takyin itu menegaskan bahasanya hewan ini akan dijadikan sebagai hewan kurban nah selanjutnya ulama beda pendapat batasan takyin itu kapan apakah hanya sebatas sejak akad jual beli maka sudah ditakyin ada dua koul dalam masalah ini sebagainya ada yang mengatakan takyin itu sudah terjadi sejak akad sehingga begitu anda sudah beli hewan ini saya beli nanti saya mau pakai korban sudah takyin ada yang menyatakan belum takyin takyin itu ketika kamu sudah menyatakan bahwa hewan ini akan saya gunakan untuk korban kalau sebatas baru dibeli belum ditakyin ada khilaf dalam masalah ini dan insyaallah pendapat yang lebih kuat adalah selama takyin itu tergantung dari niat selama dibeli dan sudah diniatkan untuk korban maka berarti hewan itu sudah ditakyin dan pengaruh takyin dan belum takyin tadi jika terjadi cacat sebelum takyin maka wajib ganti tapi kalau cacat terjadi sesudah takyin maka tidak perlu diganti silahkan dari mudah jika korban satu kambing dari perkumpulan pengajian per orangnya dibebankan biaya 40 ribu kemudian korban itu dinamakan oleh salah satu anggota dengan diloteri ustad bagaimana hukumnya korban seekor kambing tapi keroyokan 40 ribu yang boleh urunan itu hanya sapi ontar kalau kambing tidak boleh urunan tidak boleh urunan dalam arti pemiliknya hanya boleh satu orang tapi kalau sapi pemiliknya boleh tujuh orang ontar dalam salah satu riwayat pemiliknya boleh sepuluh orang nah dalam kasus yang tadi disampaikan apakah hukumnya boleh atau tidak jika pengadaannya urunan boleh untuk pengadaan tapi pemiliknya harus tetap satu orang sehingga kalau misalnya urunan 40 ribu dapat seekor kambing lalu dihadiahkan ke salah satu anggota dihadiahkan ke salah satu anggota diperhatikan di sini dihadiahkan ke salah satu anggota berarti setelah dihadiahkan milik siapa milik penerima hadiah dihadiahkan ke salah satu anggota hukumnya berarti dia milik yang menerima menerima hadiah selanjutnya pemilik atau yang menerima hadiah ini berhak untuk melakukan apapun terhadap hewan yang sudah dihadiahkan ke dia mau dia gunakan untuk akikoh mau dia gunakan untuk makan-makan bersama keluarga mau dia gunakan untuk kurban terserah dia karena pada asalnya ini sudah pindah hak milik bukan lagi milik rombongan tadi tapi milik penerima hadiah nah karena sudah pindah hak milik kan berarti terserah pemilik mau dia apa-apakan terserah pemilik sehingga sebelum disembeli pastikan pemilik tahu bahasanya hewan itu sudah diserahkan kepada dia dan sudah dilakukan secara terima nah selanjutnya kasih kebebasan kepada pemilik selanjutnya terserah ibu mau ibu korbankan mau ibu jadikan akiko terserah itu kalau mau dinyatakan sah sebagai apa hadiah tapi kalau kemudian ngumpulkan duit lalu dipakai membeli seekor kambing tiba-tiba disembelih tanpa memberitahu pemiliknya tanpa memberitahu yang mendapatkan hadiah ya ini tidak boleh karena berarti pihak yang dikasih apa ini hewan tadi dia tidak berniat untuk korban dan setiap amal harus ada niat makanya kalau anda mau ngasih hadiah kepada orang lain dalam bentuk hewan korban jangan diam-diam beritahu pihak yang diberi hadiah bapak saya kasih hadiah seekor kambing kambing itu ada disini ini fotonya sudah selanjutnya tolong niatkan untuk korban nah beliau nanti berniat kemudian disembelih atas nama beliau insyaallah sah sebagai korban atas nama beliau wallahualam kita angkat penelpon berikutnya silahkan walaikum assalamualaikum silahkan silahkan langsung baik wa'alaikum wa'alaikum assalamualaikum ya saya kan bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi dimana saat ini di bisnis sekarang ini kan kita ada menjual data insight pelanggan pelanggan anak kami seperti itu nah ternyata salah satu konsumen atau client kami yang menggunakan yang menggunakan atau kebutuhan atau membutuhkan informasi ini adalah banking seperti itu nah sebenarnya data insight ini kan bisa juga dijual ke non-banking hanya saja saat ini informasi data itu dibutuhkan oleh bank atau financial institution untuk sebagai data verification salah satunya untuk credit scoring untuk nasabah nasabah mereka yang mengajukan layanan seperti pinjaman atau KPR ataupun KTA dan lain sebagainya nah kira-kira hukumnya bagaimana ketika saya bekerja atau bekerja untuk terlibat dalam apa namanya produk tersebut yang mana produk tersebut yang terdipakai oleh bank yang apa namanya konsensional yang mungkin berhubungan dengan seribah yang dijual yang dijual nomor pelanggan yang dijual bukan nomor pelanggannya tapi apa namanya profile data insight data insight data insight jadi kan sebarangnya kan jaman big data jadi contoh misalkan ada seseorang yang mengajukan pinjaman ke bank atau ke financial institution kemudian disitu ada form dia kan harus mencantumkan nomor handphonenya misalkan nomor handphone 08 blablabla nah dari financial institution tersebut ingin mendapatkan tapi akan maka verifikasi kira-kira pengelunannya ini punya potensi menunggak atau fraud atau tidak nah untuk memperkuat verifikasinya dia bisa mendapatkan informasi tambahan ke perusahaan telekomunikasi yaitu bagaimana pendapatan atau bagaimana perilaku dia di telekomunikasi contoh bagaimana bulannya berapa pulsa yang dia gunakan apakah nomornya dia ini adalah private atau post-pay kemudian apakah kalau memang dia di telekomunikasi punya pakai menggunakan nomor pasca bayar apakah pernah punya tunggakan lain sebagainya seperti itu jadi seperti cata-cata tambahan verification untuk scoring penilaian apakah ini memang lolos layak atau tidak untuk diloloskan pengajuannya seperti itu baik cukup insyaallah yang pertama begini terkait masalah objek transaksi pada asalnya semua objek yang boleh dimanfaatkan yang punya manfaat yang halal maka dia boleh ditransaksikan dan ini dulu sudah kita bahas dalam kajian tentang syarat jual-beli bahwa bagian dari syarat terkait objek ada empat syarat yang pertama adalah objek itu harus punya halal manfaat sehingga berarti objek itu punya manfaat kalau objek yang tidak punya manfaat tidak boleh diperjual-belikan jual-beli semut apa manfaat semut jual-beli berhala tidak ada manfaat berhala jual-beli gitar apa manfaat gitar benda-benda yang dia tidak punya manfaat yang halal tidak bisa ditransaksikan termasuk jual-beli rokok karena dia tidak punya manfaat yang halal nah sekarang data itu punya manfaat halal tidak oh punya dia punya manfaat halal bahkan tadi seperti yang anda ceritakan dia bisa digunakan untuk bahan verifikasi dan seterusnya berarti dia punya manfaat yang halal cuman ada ketentuan yang lain bahwasannya objek yang kita jual itu terpisah kepemilikannya dari yang lain karena kita tidak boleh menjual properti milik orang lain sehingga misalnya barang itu milik si A tapi kita jual tanpa izin si A jelas tidak boleh dan ini dulu kita bahas dalam kajian tentang baik fuduli baik fuduli menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya namun kemudian setelah itu dapat izin dari pemiliknya nah wallahu ta'ala alam ini kembali kepada aturan yang berlaku di negara kita untuk yang statusnya data seperti ini apakah itu properti perusahaan telekomunikasi ataukah dia properti pelanggan telekomunikasi nah saya tidak tahu aturan yang berlaku di masyarakat kita atau di negara kita data ini milik siapa milik pelanggan data saya itu milik saya ataukah milik misalnya saya menggunakan telekomsel ataukah milik telekomsel kalau data itu milik telekomsel secara aturan berarti terserah telekomsel mau menjual ke orang lain sehingga kadang saya dapat SMS tawaran judi kadang dapat SMS apalagi misalnya kartu kredit atau dapat SMS togel banyak kan mungkin Anda juga mengalami seperti itu kita tidak tahu kenapa ini bisa bocor kenapa ini bisa bocor dan kita sering mendapatkan SMS ajakan untuk tidak karuan telepon-telepon yang tidak benar nah kembali kepada pertanyaan ini data milik siapa milik konsumen milik pelanggan ataukah milik perusahaan telekomunikasi kalau itu milik perusahaan telekomunikasi maka Anda berhak untuk menjualnya tapi kalau itu milik konsumen milik pelanggan ya ini berarti melanggar hak orang lain kecuali dapat izin dari pihak pelanggan kemudian yang ketiga pertimbangan yang ketiga terkait klien yang Anda layangi klien yang mau menggunakan untuk apa apakah digunakan untuk sesuatu yang mubah ataukah digunakan untuk sesuatu yang bermasalah dari zahir yang tadi Anda sampaikan data itu digunakan untuk pencairan kredit dan kita tahu yang namanya bank tentu saja kredit ribawi kalau itu dipakai untuk pencairan jual beli kredit yang bukan ribawi misalnya oleh BMT kemudian BMT butuh ingin tahu kira-kira perjalanan orang ini bagaimana karena dia mau membeli rumah secara kredit maka apakah ini boleh diberikan mungkin kalau sifatnya tidak utang ribawi hukumnya boleh tapi dua pertimbangan pertama tadi perlu kita lihat ya dia punya manfaat yang halal yang kedua ini properti milik siapa milik perusahaan telekomunikasi atau milik pelanggan wallah ta'ala alam itu tiga pertimbangan yang barangkali Anda bisa renungkan mengenai halal manfaat dan tadi sudah kita sampaikan dia punya halal manfaat yang kedua kepemilikan mungkin perlu melihat regulasi yang berlaku di negara kita dan yang ketiga siapa klien yang dilayani jika dia digunakan untuk transaksi kredit ribawi tentu saja tidak boleh tapi kalau digunakan untuk transaksi jual beli yang tidak ada ribanya hukumnya diperbolehkan wallah ta'ala kita angkat penilpon silahkan waalaikumsalam silahkan mau nanya ya silahkan silahkan bisa langsung assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi saya punya anak dua satu perempuan sudah menikah dan sudah punya anak tinggal di rumah saya kemudian anak kedua saya laki-laki masih kuliah tinggal akhir jadi yang saya mau tanyakan ini jadi dua bulan yang lalu itu saya panggil anak-anak saya kasih tahu mau mengasihkan apalah hibah intinya gitu saya bilang ke anak yang laki-laki ini saya punya kiosk enam petak yang tiga saya kasih ke kamu kemudian untuk yang perempuan rumah yang saya tempatin satu-satunya ini buat anak saya yang perempuan sedangkan di rumahnya ada garasi garasi kecil itu saya kasihkan buat anak saya yang laki-laki cuman pada saya itu terjadi omongan tapi kalian jangan jual rumah ini dikarenakan kan rumah satu-satunya terus terpikir juga kita bicara juga kalau yang meninggal itu duluan yang anak saya ini itu gimana kata anak saya udah kembaliin lagi aja ke rumahnya udah putus sampai segitu saat kemudian berapa sebulan sebulan kembali kemarin minggu kemarin kita bicara lagi saya kumpulkan karena ada sesuatu hal ragu-raguan seperti ini kita kita buka lagi jadi gini aja saya bilang anak laki-laki yang saya itu tetap kiosknya tiga petak terus yang perempuan apa saya ganti bukan saya ganti saya nilai tukernya sebesar yang laki-laki saya kasih nilai uangnya sebesar laki-laki dan yang laki-laki ini kan nanti pada saat dia usaha perlu modal nah saya kasih modal nanti saya bilang tapi akhirnya anak-anak saya memilih ini yaudah ini aja lah dikarenakan yang ini anda kata dia saya udah kasih dia mau jual silahkan atau dia mau apa silahkan nanti kalau ada keperluan silahkan jadi intinya mereka udah sepakat yang ini jadi rumah itu kembali kembaliin ke saya atau dikasihkan lagi ke saya dan yang kedua ini sudah kita jalanin gitu udah mau kita jalanin sudah sebagian yang saya kasihkan anak saya seperti apa namanya seperti yang perempuan uangnya sudah saya sebagian yang saya kasih nah yang saya tanyakan apakah karena anak saya setuju yang yang kedua ini dan dilakukan apakah itu dibolesan itu yang saya mau tanyakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Barakallahu Waalaikumsalam ini dibahas dalam masalah fikir hibah ya dan tentang masalah wasiat hibah itu sah dengan syarat diserah terimakan sehingga jika hanya sebatas aklamasi pernyataan secara lisan tapi tidak ada serah terima maka tidak terhitung sebagai hibah yang sah karena itu kalau Bapak hanya menyampaikan kepada anak-anak kios ini saya kasih ke kamu rumah ini saya kasih ke kamu tapi tidak pernah ada serah terima bahkan tadi dikasih syarat tapi kamu tidak boleh jual ini untuk akhirnya belum diserah terimakan sehingga Bapak tetap memegangi rumah itu dan baru akan pindah hak milik jika misalnya Bapak meninggal dunia kalau seperti ini yang terjadi maka ini gagal untuk disebut sebagai hibah kemudian untuk pilihan yang kedua yang tadi bentuknya uang dan yang anak laki-laki dikasih ruko tiga petak jika sudah diserah terimakan sah sebagai hibah anak dikasih sekian yang putri yang putra dikasih ruko sekian dan itu sudah dihibahkan terserah dia mau dia jual silahkan mau dia sewakan silahkan dan hasilnya milik dia insyaallah sah sebagai hibah dan selama keduanya saling rido dengan nominal yang relatif sama karena tadi anak perempuan juga dikasih senilai uang yang mirip sebagaimana atau senilai dengan apa ruko yang diberikan kepada anak laki-laki insyaallah diperbolehkan Wallahu ta'ala alam kita coba bacakan pertanyaan melalui WA dari Abu Ahsan di Seragen apa hukumnya suami istri iuran kurban misalnya saya 1 juta istri saya 1 juta untuk beli kambing seharga 2 juta suami istri iuran kurban jika uangnya adalah beda kepemilikan istri punya uang sendiri suami punya uang sendiri karena istri berpenghasilan maka nanti setelah jadi seekor kambing harus diserahkan ke salah satu ini mau milik istri atau milik suami selanjutnya misalnya milik suami baik suami yang berkorban dan beliau boleh menyebut atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat seperti yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdillah atau sahabat Abu Ayyub Al-Ansari beliau mengatakan kami dulu para sahabat mereka menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya sehingga ketika yang menyembelih adalah bapak maka boleh ketika menyembelih mengatakan Bismillah Allahu Akbar Allahumma hadha anni walaka Allahumma hadha anni wa'an ahli baytihi Ya Allah ini korban atas namaku dan seluruh anggota keluarga ku sah sebagai korban satu keluarga yang mendapatkan pahala satu keluarga katanya tadi kami gak boleh urunan yang dimaksud gak boleh urunan disitu adalah kepemilikan tapi ketika menyembelih disitu boleh melibatkan keluarga untuk disebutkan dalam ikrar penyembelian dan nanti mereka semua dapat pahala sebagaimana yang dicantumkan ketika menyembelih namun kambing ini tetap milik satu orang sehingga kalau dia kepemilikannya dua orang berarti ini kan syirka amlak kongsi dalam kepemilikan nah itu berikan ke salah satu dulu ke si A misalnya baik nanti si A atau suami menyembelih atas nama dirinya dan anggota keluarganya insya Allah semuanya dapat pahala tayyid silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Warakallahu fikum wafikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa gimana hukumnya jika misalkan mendapatkan hadiah dari undian misalkan pembulian suatu produk hadiahnya sebuah motor terus kan tidak mampu untuk membayarkan pajaknya pajak 20%nya apakah boleh misalkan kita jual tapi dengan minjam dulu uangnya yang dari penjual itu minjam uang jadi kita ngutang terus dibayar pajaknya kemudian dijual seperti itu misalkan Allah khairan nah maaf jazak Allah khairan tayyid hukumnya jika hadiah itu sudah diserahkan berarti sudah menjadi milik penerima hadiah dan selanjutnya terserah bagi dia mau dia jual silahkan mau dia sewakan juga silahkan mau dia hibahkan ke orang lain juga silahkan karena itu ketika dia diwajibkan untuk membayar pajak 20% misalnya sementara dia tidak tidak punya uang untuk itu maka dia boleh jual motor kemudian hasilnya nanti dipakai untuk menutupi pajak dan sisanya dikembalikan kepada penerima baik mungkin itu yang bisa kita sampaikan semoga menjadi kajian yang bermanfaat dan bagi anda yang sudah terhubung namun belum bisa kami layani semoga bisa disampaikan di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan aslimu Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah hubungi Niagara Store di 0852 3240 6239 jadikan hari-hari anda selalu bersama Al-Quran Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Quran Umar bin Al-Khutab Rodiyallahu Anhu berkata pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Quri merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan untuk info pemesanan hubungi 0852 3240 6239 dapatkan bukunya ikuti bimbingannya ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat live Niaga TV dan Robani TV Nabi Al-Sulatul juga mengatakan al-riba isna aw-salathun was-sabu'una baban dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu adenaha yang paling rendah misl-ayyang kihar rojulu ummah seperti seorang yang menzinai ibunya Anda ingin membuang uang riba dan bertobat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rubai dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009 Baitumal Rubai Baitumal Rubai Terima kasih telah menonton!